Oke halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Akhirnya di tahun 2020 ini, Moza mengeluarkan stabilizer smartphone terbaru, yaitu Moza Mini MX. Apa saja kelebihan dari Moza Mini MX ini dan bagaimanakah sistemnya? Oke, jadi mari kita unboxing dan review bersama-sama. Jadi sebelum mulai video ini seperti biasa, jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Ya, mari kita unboxing bersama-sama. Jadi sebelum unboxing, kita lihat dulu. Ya, jadi dapatnya, ini stabilisernya, kemudian kabel cas, kemudian sudah dapat tripodnya, storage partnya, kemudian dapat wrist strapnya dan user manual. Oke, ya, mari kita unboxing. Ya, wow, boxnya seperti ini ya. Oke, kemudian kita buka. Ya, jadi inilah stabilisernya. Oke, ini dia. Ya, kita keluarkan dulu semuanya ya. Ini stabilisernya, kemudian dapat user manual, user manualnya. Kemudian dapat ini, kabel cas dan tali strapnya. Ya. Kemudian ini kosong, sekarang kita buka bawahnya. Oke, disini ada pouchnya, atau kantongnya ya. Oke, dan ini ada tripodnya. Ya, jadi seperti inilah tampilan dari Moza Mini MX pada saat masih dilipat ya. Disini ada tulisannya, Mini MX. Kita bandingkan, coba sekilas dengan Moza Mini S. Jadi bisa kita lihat, untuk besarnya, lebih simpel dan lebih kecil Moza Mini MX ini ya. Dibandingkan dengan Moza Mini S. Kemudian dari bahannya pun, untuk Moza Mini S ini masih terlihat agak tipis ya. Dibandingkan dengan Moza Mini MX ini terlihat lebih kokoh ya bahannya. Lebih tebal, lebih kokoh dibandingkan dengan Moza Mini S. Ya. Kemudian, ini di Moza Mini MX ini ada tiga lock ya. Ada tiga lock, ini locknya satu. Ya, disini kita tarik sedikit. Ya, tarik baru kita putar. Oke, jadi ini lock pertama. Kemudian lock kedua yang ini, locknya. Kita putar. Ya. Selanjutnya, lock ketiga yang ini. Ya, kita putar. Ya. Jadi ini sudah unlock semuanya. Jadi posisinya seperti ini ya. Ini joysticknya. Kemudian, perubahannya. Ini ada zoom in, zoom outnya. Ada posisi seperti ini. Sedangkan di Moza Mini S, posisinya di samping ya. Kemudian tombol menunya diganti menggunakan ini ya. Dan ini tentunya. Kemudian selanjutnya untuk triggernya sendiri. Ini posisinya sangat enak ya. Jadi pegangannya juga sangat enak. Posisi triggernya juga pas ya. Jadi enak sekali pegangannya ya. Jadi mantap. Terasa lebih mantap, lebih enak dipegang. Kemudian yang uniknya di sini, untuk tripodnya. Tripodnya tidak dipasang di sini. Akan tetapi di sini. Jadi seolah-olah dia memiliki dua pegangan. Oke, sekarang kita coba pasang. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi bisa kita pegang seperti ini. Atau juga bisa kita pegang seperti ini. Atau bisa kita pegang menggunakan dua tangan. Jadi lebih enak dan lebih stabil ya. Untuk hasil videonya. Jadi seperti ini. Jadi sangat keren ya. Dan ini masih belum ada di stabilizer lainnya. Baru hanya ada di Moza Mini MX ini. Untuk pegangan dua seperti ini ya. Kemudian saat kita letakkan dia posisinya seperti ini. Ya. Oke selanjutnya kita akan jelaskan sistem dari Moza Mini MX ini. Tapi sebelumnya kita akan pasang dulu HP-nya. Jadi untuk pemasangan HP seperti stabilizer biasanya. Kita balancing dulu ya. Oke, kita balancing dulu. Ya, kita dorong perlahan sehingga dia balance seperti ini. Kemudian kita balancing juga posisi portrait mode seperti ini. Kita lihat belakangnya. Ya, ini usahakan antara ini dengan ini harus sama besarnya. Oke, kita dorong perlahan. Ya. Oke, jadi minimal seperti ini. Ya. Jadi mode portrait dan mode landscape ini harus seimbang. Setelah ini baru boleh dinyalakan. Cara menyalakannya, tekan tahan tombol power. Tekan tahan ini. Ya. Jadi ini dia sudah menyala. Kita klik tiga kali. Tiga, dua, tiga. Oke, jadi bisa mode portrait ya. Sekarang kita nyalakan dulu bluetooth-nya. Ya, bluetooth sudah menyala. Kemudian kita masuk ke aplikasinya. Kita masuk ke aplikasi Moza Jenny. Ya. Ini didownload dulu aplikasinya. Moza Jenny. Kemudian kita klik. Ya. Kemudian kita koneksikan. Klik di sini. Di sini dia muncul untuk bluetooth dari Moza Mini MX-nya. Kita klik. Oke, sampai dia connected ya. Ini penjelasannya. Kita normalkan dulu ke posisi landscape. Cet 1, 2, 3. Oke. Yang saya akan jelaskan pertama adalah fungsi dari tombol-tombolnya terlebih dahulu ya. Oke, jadi ini fungsi joystick. Seperti biasanya kita arahkan naik, dia akan naik. Kita arahkan turun, dia akan turun. Arahkan ke kiri, dia akan ke kiri. Arahkan kanan, dia akan kanan. Dan sangat halus ya. Sangat halus. Oke, kemudian selanjutnya. Tombol power ini. Apabila tekan lama, dia akan menyalakan atau mematikan. Apabila tekan sekali, dia akan start recording. Ya. Kita tekan sekali, mematikan recording. Atau pada saat mode foto, dia akan mengambil foto. Kemudian apabila kita tekan 2 kali, 1, 2. Dia akan merubah mode foto. Ya, kita tekan sekali. Dia akan mengambil foto. Kemudian kita tekan 2 kali lagi. Dia akan berubah ke mode video. Kemudian selanjutnya apabila kita tekan 3 kali. 1, 2, 3. Dan ini akan merubah ke mode portrait ya. Jadi ini sangat keren ya. Jadi karena stabilizer saat ini, stabilizer yang memang harus wajib memiliki mode portrait seperti ini. Karena apa? Karena sekarang jamannya main TikTok ya. Oke, jadi dengan ini kita bisa menggunakan TikTok. Dan kita bebas berekspresi menggunakan stabilizer ini dengan posisi seperti ini, portrait ya. Oke, jadi keren. Kemudian untuk mengembalikan ke posisi landscape kembali, kita tekan 3 kali. 1, 2, 3. Ya, jadi dia kembali ke posisi landscape ya. Kemudian selanjutnya, fungsi dari tombol FM ini. Follow mode, ini ada plus, dan ini ada minus. Apabila kita plus, yang atas ini kita tekan tahan, dia akan ngezoom. Kita lihat ya, zoomnya ya. Oke, kita tekan tahan. Dan zoomnya sangat halus ya. Oke, ini zoom in. Kemudian kita tekan bawah, tekan tahan. Ini zoom out. Apabila kita tekan 2 kali, 1, 2. Dia akan terus menzoom sampai maksimal mungkin 8 kali zoom ya. Kemudian apabila kita zoom out, pencet 2 kali yang minus, 1, 2. Dia akan zoom out. Kemudian selanjutnya, apabila kita tekan sekali, yang atas, ini akan merubah mode. Yang tadinya ini pen follow. Pen follow artinya hanya mengikuti posisi pen. Jadi posisi standarnya seperti ini. Dia tidak mengikuti. Tapi pada saat kita tekan ini sekali, dia akan merubah menjadi PNT. Yang artinya, pen and tilt follow. Jadi, pennings ini dia mengikuti. Kemudian, tilt-nya, nekturnya juga dia akan mengikuti juga. Selanjutnya, untuk fungsi tombol minus di tombol FM ini, apabila kita tekan sekali, dia akan merubah ke menu, ataupun ke mode FPV. Mode FPV ini artinya dia akan mengikuti arah gerakan dari stabilizer. Mulai dari penning, dia akan mengikuti. Kemudian, pitching, nekturnya, dia akan ikut. Dan pastinya rolling juga dia akan ikut, seperti ini. Oke, sampai ke bawah pun dia akan terus mengikuti ya. Beda halnya, pada saat kita kembalikan lagi, tekan sekali, dia akan kembali ke mode pen follow. Pen follow hanya ini saja. Pada saat kita rolling, dia akan tetap menghadap ke depan. Jadi tidak mengikuti dari arah gerakan gimbal. Selanjutnya adalah fungsi triggernya ini. Oke, jadi fungsi trigger, kita gunakan kamera depan ya. Kita contohkan kamera depan. Ya. Jadi fungsi trigger ini, apabila kita tekan sekali, tekan sekali, tidak menahan, ya. Dia akan merecognize, ya, ataupun langsung otomatis tracking wajah ya. Jadi seperti ini. Oke. Kita tekan sekali tanpa tahan, dia akan cancel face recognizing, ataupun meng-cancel dari tracking-nya. Apabila kita tekan tahan satu kali, ya. Tekan tahan satu kali, fungsinya dia akan all follow. Jadi ini dia tidak akan bergerak. Jadi ini untuk shooting ke depan, agar shootingnya smooth, lebih smooth ke depan ya. Jadi tidak ke kanan ataupun ke kiri. Apabila kita lepas, jadi kanan ke kiri dia pendingnya ikut. Selanjutnya apabila kita tekan dua kali tanpa menahan, satu, dua, dia akan ke mode ataupun posisi default, ya. Kemudian apabila kita tekan dua kali tahan, satu, dua, tekan tahan, dia akan menjadi spot gear mode, atau fast follow mode. Kita bandingkan, tanpa kita tahan, dia akan slow, ya. Oke, agak delay sedikit. Tapi apabila kita tekan dua kali tahan, satu, dua, dia akan cepat, ya. Oke. Sip, mantap. Kemudian selanjutnya, tekan tiga kali, satu, dua, tiga, untuk merubah ke kamera depan, menjadi kamera belakang. Dan ini harus masuk ke aplikasinya, ya. Kalau tidak menggunakan aplikasinya, tidak akan bisa. Jadi, tekan lagi tiga kali, satu, dua, tiga, tanpa menahan, dia akan merubah ke kamera depan, maupun ke belakang. Kemudian untuk sistemnya, hampir sama saja dengan Moza Mini S atau Moza Mini Mi. Hanya ada beberapa perbedaan, ya. Akan kita jelaskan perbedaannya, ya. Untuk yang pertama, di sini ada gesture, ya. Di sini ada logo tangan, kita klik gesture on. Ya. Di sini ada gesture control, jadi start recording, pakai tangan jari dua seperti ini. Kemudian bisa stop recording juga. Wow, keren. Jadi stop recording seperti ini, langsung kita genggam. Kita coba sekarang, ya. Oke. Kita pakai kamera depan. Dan kita langsung tracking, ya. Oke. Jadi kita langsung mencoba, apakah memang benar bisa. Oke. Sekarang kita coba video. Ya. Dia bisa video, ya. Oke. Dan ini sudah, dia sudah mulai merekam. Agar-agar lihat, ya. Ya. Jadi dia sudah mulai merekam. Oke. Sekarang kita coba matikan. Kita coba matikan. Stop. Oke. Dan dia stop, ya. Ini. Jadi sangat keren. Keren banget. Untuk di DJI Osmo Mobile 3 itu hanya bisa menghidupkan saja ataupun start recording. Tapi tidak bisa mematikan. Kalau di Moza Mini MX ini, ini bisa start recording dan langsung mematikan. Sangat keren. Oke. Sekarang kita coba mode foto, ya. Kita tekan dua kali. Dia berubah ke mode foto. Oke. Kita coba. Ya. Oke. Jadi bisa foto. Dan hasilnya? Ya. Jadi sangat keren, ya. Kita coba tangan kiri. Tangan kiri. Oke. Ya. Bisa juga. Oke. Jadi sangat keren. Ya. Selanjutnya, di atas ini ada M, ya. Mungkin namanya Moza Mode ataupun Movie Mode, ya. Kalau di DJI Osmo Mobile 3, namanya Story Mode. Di Movie Mode atau Story Mode ini, kita bisa langsung menghasilkan video, ya. Langsung di edit oleh software-nya dan langsung jadi. Mungkin sekitar 5 sampai 15 detik, ya. Oke. Kita coba klik. Ya. Di sini banyak pilihan, ya. Ada banyak sekali pilihan. Bisa kita pilih modelnya, mau bagaimana. Oke. Kita coba pilih salah satu, ya. Kita coba pilih yang ini saja, ya. Oke. Sekarang kita klik Capture. Ya. Di sini bisa kita lihat. Di sini ada pengarahnya. Jadi di sini objeknya kita mengarah ke arah kanan. Kita langsung coba saja. Jadi kita pertama mengarah ke kanan. Oke. Ini kita angkat. Ya. Pertama kita start. Langsung tekan ini, ya. Tombol ini, shutter-nya. Klik Start. Oke. Jadi kita arahkan. Kita ke arah kanan. Langsung ke arah kanan. Seperti ini. Ya. Nah. Jadi ini video pertama. Kemudian selanjutnya, next. Kita pilih next. Ya. Di sini kita diarahkan mengitari objek. Ya. Diarahkan mengitari objek. Oke. Sekarang kita coba. Kemudian kita play. Ya. Sekarang kita mutari objek. Oke. Kita putari objek. Ya. Oke. Bisa misalkan kurang pas. Bisa kita ulangi. Remake. Ya. Kita ulangi ya. Oke. Agak mundur. Start. Go. Langsung kita putar. Ya. Ya. Hasilnya lumayan. Nah. Setelah itu kita next lagi. Setelah next. Nah. Di sini kita diarahkan. Mundur ya. Mundur dari objek. Oke. Sekarang kita coba shooting. Jatim toys. Ya. Kita shooting. Oke. Ya. Mundur. Kita mundur. Terus. Oke. Itu video ketiga. Kemudian selanjutnya. Kemudian selanjutnya keempat. Kita next. Ya. Ini kembali diarahkan mengitari objek dari arah kanan ke kiri. Oke. Kita coba. Start. Ya. Kita langsung mengitari objek. Oke. Ya. Itu sudah selesai empatnya. Sekarang kita coba hasilnya. Hasilnya. Tadi sudah kita jelaskan semua fungsi tombol dan fitur-fiturnya. Sekarang kita lihat hasil dari Moza Mini MX ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kemudianlah review kita kali ini tentang stabilizer smartphone terbaru dari Moza. Yaitu Moza Mini MX. Dengan banyak kelebihan. Pastinya Moza Mini MX ini sangat layak kita tunggu ya. Jadi nantikan saja Moza Mini MX ini di Jatim Toys. Semoga segera hadir di Indonesia. Oke. Nantikan video-video kita selanjutnya. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!